Kamu co-op up nya gimana today? Maksudnya kan kamu juga lumayan padat ya kalau ujian apalagi kamu harus ujian, kamu harus syuting, kamu harus ujian, kamu harus ujian dari segi waktu dan segala macem dimana? Karena kan syuting juga gak mungkin 24 jam full ya, pasti ada break nya, aku break juga biasa setelah makan, setelah sholat aku langsung belajar Belajar apa yang pengen dipelajari, apa yang ada buat ujian besok, buat persiapan ujian besok, jadi aku ya belajar seperti itu It's story time, storyteller aku hari ini bersama seorang adik yang saya kenal sudah cukup lama Very humble, very good looking, Rasha Hidayah Hai, Hai deh apa kabar? Hai baik-baik, Alhamdulillah Aku inget kamu 3 tahun lalu, aduh beda banget ya, time flies cepet banget kamu udah sebesar ini loh Iya kita udah lama banget gak ketemu, udah hampir 2-3 tahun Ya karena kemarin kita ketemu pandemi ya, jadi emang lumayan aktivitas agak berkurang Tapi sekarang thanks God udah mulai aktif lagi Akhirnya ketemu lagi, akhirnya ketemu lagi dan di Hello Story Oke boleh cerita gak, awal mula karir Rasha itu umur berapa deh kamu mulai syuting gitu loh Aku awal mula karir itu umur 9-10 tahun Oke Ya antara 9-10 tahun, dulu aku itu sebelum aku masuk ke dunia entertainment Aku diajakin sama mamaku buat jadi model dulu tuh waktu itu ya Iya Jadi awalnya kan aku ditawarin jadi model Karena kan temen mamaku banyak banget model ya Dan akunya ditawarin Terus daftar ikut audisi Terus menang, aku juga main iklan dan beberapa film setelah itu ya tawaran Dan akhirnya ya sampai saat ini kayak gitu Nah awalnya kamu umur 9-10 tahun kan kamu masih gak ngerti kan Dek? Iya bener-bener Dimana kamu harus, kalo misalnya kita ngomongin modeling kan oke sebentar ya Ya Kalo ngomongin syuting itu kan seharian Bener-bener Dimana kamu dari pagi sampai malem Kamu harus syuting, mama pasti nemenin kan gitu Iya Itu kamu gimana deh, kamu tuh suka atau emang gimana awalnya? Awalnya aku yang pasti gugup ya Karena kan ini bukan hal yang biasa bagi aku gitu kan Karena aku juga belum tau waktu itu bakat aku dimana, aku bisanya dimana gitu Betul Nah Terus aku ikut syuting gitu Awalnya aku gugup Dan ya itu butuh waktu yang agak lama sih sebenernya Berbulan-bulan ya buat beradaptasi Jadi aku caranya Beradaptasi ke lingkungan syuting tersebut gitu loh Aku cari tau Gimana sih kalo syuting tuh actingnya apa Kayak nanti begini di setiap scene-scene nya kayak gitu loh Tapi sempet belajar acting gak atau sekolah acting? Kalo aku autodidak Oke jadi langsung on-spot ya Benar-benar Berarti kamu punya bakat basically Itu waktu kamu masih sekolah dong Nah Gimana cara kamu ngebagi waktu antara sekolah dan harus acting juga? Nah ini Jujur Rasha bangga banget ya Ada di Dua apa Dua hal yang sama ini ya Antara acting dan sekolah Apalagi kan Antara lagi Rasha juga udah mau SMA Jadi harus Udah sama-sama fokus lah ya Ya Maupun syuting Sekolah itu harus dihadepin Jadi ya kalaupun Aku Ada tugas misalkan dari sekolah Nanti aku tinggal Ikut Mengerjakan aja di lokasi syuting kayak gitu Di sela-sela waktu Seperti itu Tapi kamu homeschooling atau sekolah seperti biasa? Aku sekolah seperti biasa Berarti kamu sekolah dulu pagi Kamu baru syuting? Kalo ada syuting Kalo itu Kalo sekolah dulu Abis itu syuting itu Kadang pas lagi ujian atau lagi ulangan Ya Kalo lagi sekolah biasa kadang aku syuting aja Terus ntar tinggal dikasih tugas aja Oke Masih fleksibel ya Iya masih fleksibel Dan sekolahnya juga nge-support aku lah Mendukung aku banget Nah Kamu co-opnya gimana tuh deh? Maksudnya kan kamu juga lumayan padat ya Kalo ujian Apalagi kamu harus ujian Kamu harus syuting Kamu harus ujian Kamu harus ujian Segi waktu dan segala macem Gimana? Karena kan syuting juga Gak mungkin 24 jam full ya Pasti ada breaknya Aku break juga Biasa setelah makan Setelah sholat Aku langsung belajar Belajar apa yang pengen dipelajari Apa yang ada di Buat ujian besok Buat persiapan ujian besok Jadi aku Ya belajar Seperti itu Nah Kalo misalnya kamu suruh memilih Karena sekarang banyak banget ya Anak-anak yang Ya gak ada yang salah ya Karena mereka memilih untuk up schooling Ya Karena emang karirnya pengen Lebih clear gitu kan Seberapa penting sekolah buat Rasya? Menurut Rasya ya Penting banget lah Sekolah tuh gak mungkin Gak penting ya Pasti sangat penting banget Dan sekolah juga Yang membantu Untuk Membuat Rasya seperti ini tuh Ya Pendidikan ya Pendidikan Pasti ya karena sekolah juga gitu loh Jadi ya Rasya harus Hadepin sekolah juga lah Gitu loh Dari orang tua mungkin Sekolah tuh harus atau gimana? Dari Rasya juga Dari orang tua juga Kamu juga emang pengen sekolah? Ya aku juga pengen sekolah Nah Kamu punya planning Untuk kuliah doang pasti one day? Apa sih yang kamu suka ke depan nanti? Aku ada planning Insya Allah Kuliah di luar negeri Oke Ya Aku Kuliah di Jepang Insya Allah Ya Ya karena kan Aku ingin Beradaptasi lah Ke lingkungan hal yang Lingkungan yang baru Gitu loh Ya aku ingin ke tempat belajar yang baru Tapi ini juga masih planning ya Insya Allah bisa Masih butuh waktu kan Kamu masih baru masuk SMA Bener Tapi kan otomatiknya Kalau kamu harus kuliah ke luar negeri Berarti kan kamu meninggalkan sementara Iya Dunia entertain Kecuali kalau kamu lagi libur ya Benar benar Nah itu Oke for you atau gimana? Nah itu yang sebenernya itu Hal yang masih belum aku pikirin ya Kalau Pastinya kan kalau aku Keluar negeri Aku juga sempet mikir bahwa Wah kayaknya Gak bisa syuting dulu nih Gitu kan Aku Gak bisa melanjutkan pekerjaan aku Di syuting Jadi ya Itu belum terpikirkan juga Dan yang pastinya Doein aja yang terbaik lah Iya lah pasti Pasti Omongin film Kamu udah syuting berapa Udah pernah syuting berapa? Film apa? Habibie Ainun mulai film pertama atau gimana? Habibie Ainun kalau gak salah itu kedua Atau ketiga gitu Oh udah sebelumnya udah pernah ada syuting film Iya Aku Sebelumnya udah pernah syuting film Tapi Tayangan di platformnya Iya Gitu Nah waktu kamu pertama casting film Habibie Ainun 3 Iya Kamu kan tau kan ini film-film besar Benar Pas kamu dapet nih Pas kamu dapet Pas kamu dapet Seneng jujur Seneng banget aku bisa terlibat Dan dikasih kepercayaan Dalam Judul Habibie Ainun 3 ya Tiga betul Iya Dan aku kan juga suka banget MD salah satu production house yang aku suka juga gitu loh Terima kasih Aku seneng lah bisa terlibat Terus aku akhirnya main ke film tersebut Dan aku bisa kenal sama pemain-pemainnya yang Tadinya aku pikir bahwa aku gak bisa ketemu mereka dan Alhamdulillah aku bisa ketemu mereka gitu Dan ketemu Almarhum Pak Habibie juga kan Aku Sempet ketemu gak sih? Enggak Oh gak sempet ketemu ya Pas dia main ke lokasi juga belum ketemu ya Belum aku belum ketemu ya Tapi aku foto sama makam ya Oke iya Karena kita kan sempet Waktu kesana semua ya Sempet kesana waktu itu ya Nah Dari situ kamu kan masuk ke sinetron Awal mula bisa masuk ke sinetron itu yang judul mana? Judul Yang DJS langsung atau sebelumnya? Sebelumnya Oh sebelumnya DJS itu sinetron kelima Oke Ya Apa yang kamu rasakan perbedaan begitu main film dan sinetron? Mungkin dari 5C beda sih ya 5C beda Kalo film itu kan harus sangat totalitas lah Ya harus Prosesnya kan lebih panjang deh Ya prosesnya juga Benar Persiapannya lebih panjang Persiapannya juga lebih maksimal Betul Cuman kalo sinetron Sebenernya sinetron juga ada reading Tapi kalo sinetron kan biasanya kalo lagi syuting Misalkan take 1 action Terus kalo udah Apa? Kalo udah lumayan lah gitu loh Udah di mata sutradaranya udah Udah oke Ya udah oke Jadi ya ga perlu diulangi lagi gitu kan Kalo film itu Ada Properti yang Salah dikit Gitu Itu harus Ya pokoknya kalo ada salah dikit Itu harus tetep diperbaiki gitu Jadi ya harus maksimal Harus sesuai Seperti itu Nah Selama ini kan kamu kalo bermain sinetron Ataupun acting masih sebagai anak remaja Ya Ada ga sih genre tertentu yang kamu tertarik ke depannya Misalnya Aku pengen film horror Atau aku pengen film action Jujur aku Passion kamu kemana? Ehm Semuanya Ya aku pengen mengeksplore Semua yang ada di Ehm Dunia acting Dunia acting itu semuanya Entah itu komedi, horror, action itu semuanya Semuanya aku pengen mengeksplore Pernah ga sih kamu lagi syuting itu dan kamu merasa Jenuh Bosen Karena kan rutinitas kan Tapi kalo kita ngomong sinetron itu kan Panjang Ga tau berapa lama waktunya Walaupun kalo ngomong pemasukan ya puji Tuhan ya bagus Tapi kan maksudnya Ada ga? Heh gue capek, gue jenuh, gue bosen Kalo rasa capek Ya pasti setiap pemain ada ya Rasa jenuh, rasa capek itu ada Cuman ya Udah resiko kita gitu loh Jadi ya kita harus Hadepin Nah cara kamu untuk menghilangkan atau mengobati rasa Itu dengan cara apa? Ya walaupun kamu bermain selalu kan dengan teman-teman yang seumuran Kamu pasti merasa ya udah kayak bermain syutingnya gitu Bener ya udah kayak keluarga juga Betul Ya biasanya Kita kan kalo lagi syuting break Biasanya jeda Aku pernah syuting Terus nunggu malem Sini aku kan tinggal malem Jadi ya waktunya juga lumayan lama Temen aku juga Nunggunya malem tuh sininya Jadi ya kita bisa jalan-jalan Ke mall Healing-hiling seperti itu Gitu loh Semuanya deh Ya dari seniman Dari seni melukis juga Aku pengen banget Nge-explore Aku pengen tau Hal apa yang aku bener-bener bisa gitu loh Seperti itu Aku ingin tau bakat aku dimana gitu Gak cuman acting aja Tapi kalo suruh memilih Dari sebanyak Aktivitas Dari sebanyak Kesempatan yang kamu dapat Dari dunia entertain itu Kamu merasa aku paling serak dimana nih Kira-kira Mungkin kamu masih explore sekarang Karena aku masih muda ya Tapi Kan udah ketauan nih deh Kira-kira kamu Aku acting aja deh Gitu gimana gitu loh Atau emang Kamu masih pengen mencoba dan belajar semuanya Jujur masih pengen mencoba ya Masih pengen mencoba Pengen cari tau juga Tapi Pastinya Kalo lebih fokus Lebih Ditingkatin lagi Mungkin acting ya Acting aku akan lebih fokus lagi Gitu loh Karena aku emang bener-bener Pengen banget mendalami Segala peran yang aku Dapatkan gitu loh Segala peran yang aku Perankan di Judul manapun Jadi aku Ingin lebih Fokus di Acting juga Cuman gak cuman acting Ya lain-lainnya juga ada gitu loh Iya Seberapa penting Pengaruh orang tua Untuk rahsia Dalam dunia karir ini Wah Ini Orang tua itu udah Peran paling penting Ya Di Sumur hidup rahsia Mungkin Setiap manusia Setiap orang juga Orang tua adalah Peran paling pentingnya Mungkin kalau Mungkin kalau Gak ada orang tua juga Rahsia gak akan bisa Seperti ini gitu Ini kan juga berkat Doa Dan berkat bantu orang tua Hingga Hingga rahsia Orang tua aku ini Bener-bener Mendukung aku gitu loh Ya Setiap hari kamu masih Dianter Ditungguin atau Udah ditinggal Kalau kamu masih kecil Ngertilah Iya Kalau sekarang mungkin udah Dilepas ya Cuma diantar ya Kalau diantar pasti masih ya Iya Cuman ya Terganteng situasi ya Situasinya aja Kalau emang Akunya bisa Berangkat sendiri Aku bisa berangkat sendiri Dan Walaupun emang lagi Agak situasinya kurang Memungkinkan untuk Berangkat sendiri Jadi ya Aku mau gak mau Dianterin lah Sama Papaku Kali dukungan orang tua Dan keluarga Untuk kamu itu Di dunia yang entertain Sangat luar biasa ya Sangat luar biasa banget Aku Berterima kasih banget Buat Papa Mama Buat orangtuaku Itu Bener good banget Kamu berapa bersaudara deh? Aku Tiga bersaudara Kamu paling besar? Paling bontot Sebenernya aku Empat bersaudara Oke Ya cuman Kakakku yang ketiga Itu Udah almarhumah Udah meninggal Sorry Yang pertama umur? Umur 25 Oke Ya 25 Terus yang kedua Umur 20 Tahun ini ya Dan Aku umur 16 tahun ini Tahunnya 16 ya? Nah keliatan ya Masih umur 14 ya Dulu masih segini Masih 11-12 tahun ya? Nah Ngomong-ngomong Kamu umur 16 nih Rasha Shooting dengan lawan main Ada dong Ketertarikan-tertarikan dikit Oh Udah mulai dong Puberty Gitu kan Ada ga sih cinlok-cinlok gitu? Kan lagi banyak nih anak sekarang cinlok Eh Untuk bahas cinlok ya Eh Dan Wajar dong Masa remaja Betul Betul wajar banget Betul Labil-labil gitu pasti ada kan Tapi jujur untuk saat ini ya Rasha Rasha bahas yang saat ini aja Rasha lagi Fokus dulu deh ke diri sendiri Kayak Aduh Mending ntar-ntar aja deh Kayak pacaran-pacaran cinta-cintaan Kayak gitu Karena ya Kalo ujung-ujungnya Apa Abis-abisin waktu ya Untuk apa gitu loh Mending Rasha fokus aja ke diri sendiri Rasha Kalaupun emang mau Saling support Ya Kita sebagai sahabat Sebagai temen juga Bisa gitu loh Jadi ga mesti Berlebih dari temen Berlebih dari sahabat tuh Ga harus Seperti itu Jadi ya Ga mestilah Kayak harus Ada hubungan lebih Tapi kan dengan Rasha sekarang Ganteng Keren Rasha Banyak dong Pasti yang deketin gitu kan Sekarang kan Cewek-cewek sekarang ABG-ABG agresif loh Iya Apalagi cewek-cewek jaman sekarang Nah kan Itu gimana tuh Cara kamu Mencoba untuk Oke Menjaga Menjaganya gimana Aku Gimana ya Untuk menjaga Netral-netral aja sih Tergantung Dari Apa Dari orang tersebut Cara Menikapi aku Seperti apa Cara menerima aku Seperti apa Kalaupun dia emang Responnya Sangat baik Ya aku juga akan baik Tapi Sebelum dia respon baik Juga aku Akan baik Ke semua orang gitu Seperti itu Planning Rasha ke depan Untuk karir Dan untuk semuanya Mau nya gimana Kamu pengennya apa Aku pengennya Gimana agak berat sih ya Jujur ya Kamu masih muda deh Kamu masih bisa mengeksplore Semuanya Ya masih bisa mengeksplore Cuman kan Udah Ketaker nih ah Gue pengennya ambil jalur yang ini Aja deh Aku akan fokus ke jalur Sebagai aktor Oke Itu aku harus bener-bener Aku fokus deh disitu Ya karena Ini adalah salah satu Hal yang Apa Bisa mengetahui juga Ternyata aku emang bisa disini gitu loh Dan Aku menjadi aktor juga adalah jawaban aku Ternyata menjadi aktor tuh seperti ini Begini Jadi ya aku harus Fokus disini Karena gini deh Sekarang tuh kan banyak sekali pemain ya Maksudnya kalo kita tidak mau Belajar Tidak mau mengeksplore lebih gitu kan Akan ada yang baru Ada yang baru Ada yang baru Dimana kamu loh Kamu bisa ada disini Dan bisa Kamu memaintain Kedepannya Kan harus tetap Membekalkan diri Dan menjaga Semuanya dari segi Ya saya gak pernah Kamu udah masalah Contohnya kayak Iya Dari segi waktu kerja Harus bener gitu kan Oh On time ya kan Terus juga maksudnya Tetap menjaga Tubuh udah pasti Sebagai orang aktor Kamu di depan kamera gitu kan Kamu tetap harus keliatan bagus gitu kan Kepikiran gak One day kamu untuk sekolah acting? Untuk sekolah acting ya Mungkin lebih memperdalam ilmu lah Ya aku Kalau acting seperti kamu bilang Kamu sudah selama ini Berlatih dengan autodidak ya Ya autodidak Aku sudah Setiap hari ya Benar benar Itu suatu bekal yang sangat Strong buat aku Untuk di awal Tapi Untuk lebih kan You can learn Ya Untuk Untuk hal itu Mungkin aku Akan belajar acting juga ya Kalau misalkan aku ada tawaran nih Misalkan Tawaran bermain film Ya Mungkin Persiapan bermain film Apa? Main film action misalkan ya Ya Main film action kan juga Membutuhkan mental yang sangat kuat Fisiknya sangat kuat Fisiknya sangat kuat Jadi aku harus Melatih diri gitu loh Jadi harus Mempersiapkan dengan matang Untuk Ke Judul film tersebut Gitu Jadi ya harus Belajar dulu Seperti itu Ya betul Karena sekarang gini Ini kan ekspornya luas nih deh Ya Kalau emang kamu punya waktu Kalau masih juga kamu Kalau bisa belajar action Dari sekarang Memperdalam Olah tubuh Olah vokal Gapapa gitu Karena itu Bekal kamu untuk nanti ke depan Gitu loh Sangat Sekarang ini aktor Luar biasa loh Exploration nya luar biasa Dan maksudnya Gak segampang itu ya kan Iya Aku lihat di depan sana Banyak banget orang Ya kak aku juga daftar Daftar mau jadi pemain Mau jadi bintang Itu banyak sekali Tapi kan tidak segampang itu kan Kamu sudah ngalamin kan Iya Dengan cara Kamu casting Keluar masuk Casting Casting Dengan segala hal gitu kan Dan itu Berat juga kan Ya berat Dan itu juga salah satu tantangan sih sebenernya Tuh Ya Jadi kalau emang dapet gak dapet ya Itu udah rezeki lah Pengalaman terberat rahsia selama di dunia entertain Pengalaman terberat? Ya Yang lumayan berat mungkin Apa ya Sebenernya pengalaman terberat Ya Kadang Ada sisi Beratnya ada sisi Ringannya juga Iya Gitu loh dari Mana pun Tapi jujur Aku pernah Waktu itu Yang paling berat banget tahun lalu Kayaknya ya Aku waktu itu shooting Aku shooting di puncak Aku shooting di puncak sore ya Itu Kalau puncak sore Biasa kan emang dingin banget ya Betul Dan juga hujan Hmm Terus di sungai Menjelang maghrib Nah itu Aduh Itu basah-basah? Basah-basah Itu sampai kamar aku Langsung tidur aku Buat bangun Juga berat banget Dan emang waktu itu aku emang lagi sakit Lagi demam Oke Ya karena kan emang situasinya kurang Lagi gak sehat banget lah Itu Ya lagi gak sehat banget Terus Ya udah Terus besok Besoknya aku ternyata sakit Demam Kayak gitu Jadi aku harus dipulangkan dulu Gak boleh shooting Hmm Dan emang aku Jujur Respect banget sih Ya sama Apa Respect banget lah Udah dikasih Keringanan juga Ya dari Sananya gitu loh Ya Jadi aku dikasih Waktu untuk istirahat dulu Gitu loh Tapi ya Waktu itu emang Drop banget Parah Nah Itu juga salah satu hal yang terberat ya Pasti Karena kan Medannya Lokasinya Semuanya kan Iya Kan pikiran gak sih Rahsia bahwa Rahsia tuh sekarang punya fans banyak itu Eh Fans Yes Nama fans basah aku Rayholic Namakannya? Ya Rayholic Benar Oke Ehm Aku gak kepikiran kesini ya Dulu aku waktu kecil aku gak ada ekspetasi kayak Ehm Wow ternyata Ehm Banyak banget yang mendukung aku Men support aku Ehm Kayak Unexpectation gitu loh Ya Jadi ini di luar nalar aku Dan Aku sangat-sangat Makasih banget Ya buat Para fans fans aku ya Buat semua orang yang mendukung aku Bahkan semua orang yang mendukung aku Aku sangat-sangat berterima kasih Ini berkat kalian semua Berkat dukungan kalian Berkat doa kalian Kalo gak ada kalian mungkin Aku gak akan Seperti ini gitu loh Aku gak akan Ehm Banyak Yang Ngedukung aku gitu loh Dan ini berkat kalian semua Thank you so much guys Kamu cara Ngejaga mereka Ada trik gak? Gimana? Atau Kamu suka ketemu mereka kah? Atau How to maintain sebanyak itu Kan masih Yang DM kamu pasti banyak banget deh Iya Kamu kan juga pasti gak bisa balasin satu-satu gitu kan Maksudnya It's not easy ya gitu Kamu juga lagi sibuk syuting Kamu sibuk sekolah Terus ini lagi banyak Kalo gak dibalas Mungkin ada yang marah-marah Nah Karena sombong dibilang ini Ya bener Banyak kan pasti kan Banyak-banyak pasti banyak Nah komen-komen seperti itu kan Sometimes mengganggu kan Iya Nah itu Kamu gimana tuh deh Cara menjaga Karena kan Kamu tuh masih umur segini gitu Mungkin kamu juga belum ngerti trik Oke Kamu punya orang tua Yang mungkin sama ngebantu kamu juga dalam hal Menjaga semuanya Untuk Maintenance mereka Pasti banyak banget ya Iya Yang DM Waktu itu sampai Wah aduh ini mau dibalas gimana Gini Tuh Waktu itu aku juga sempet Waktu aku liburan ke Bandung Aku Ngajak ketemuan tuh Sama mereka Ini salah satunya ya Cara maintenance mereka Aku ngajak ketemuan sama mereka Fans aku yang ada di Bandung Aku sebenernya ngajaknya Fans aku yang ada di Bandung tuh Tuh Nah aku bikin story Itu belum sampai 24 jam Masih kayak beberapa jam lah ya Dan belum sehari juga Aku bikin story Ayo guys ketemuannya yuk Di Bandung Jam segini bla 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 Nah terus ketemuan tuh Pas ketemu itu ramenya minta ampun om Itu mungkin premiere film kalah kali Banyak Itu emang bener-bener Ah ini banyak banget gitu Hampir Hampir satu mall Hmm Banyak banget dan Wah luar biasa banget Mereka emang Mereka Se Se effort itulah Iya Untuk dateng ketemu kamu ya Iya untuk dateng ketemu aku Dan tadinya aku emang pengen ngobrol-ngobrol sama mereka Tapi karena kondisi Iya karena kondisi dan Ya gak mungkin juga emang Rame gitu Rame gitu Betul Betul Gak mungkin juga satu-satu aku tanggepin gitu Yang ada keok takutnya Iya lah Compe Nah berarti kan kamu tetap menjaga itu semua ya Benar-benar Luar biasa sekali ya Untuk anak umur serasa 16 tahun Masya Allah Harus tetap syuting Harus tetap sekolah Harus tetap menjaga fanbase Wah salut sih Thank you Semoga karir kamu tetap sukses Amin Karena kamu tetap jalan terus Amin Masya Allah Dan tetap menjadi anak yang humble Amin Seperti kamu saya ketemu sekarang Dan semoga kita tetap ketemu sampai bertahun-tahun ke depan ya Dan kamu tetap seperti ini Siap Thank you untuk hari ini Rasha Thank you so much Thank you untuk ada di Hello Story Jangan lupa subscribe, like, share, and comment hari ini bersama Rasha Hidayah One of the Curest person I've ever met Thank you Thank you Thank you Om Sanjay Thank you Sama-sama